tutorial menautkan akun belajar.id ke akun simpkb menggunakan handphone dimana handphone belum ada akun belajar.id pertama tetap kita masuk ke browser contohnya adalah browser chrome kita masuk menggunakan alamat akun.simpkb.id kita tunggu kemudian kita login menggunakan nomor UKG kita masuk kemudian pilih integrasi layanan kita tutup di bawah kita tautkan kita klik tautkan kita tunggu disini kan belum ada akun belajar.id kita ya jadi disini baru akun-akun biasa maka kita tambahkan dengan klik use another account atau kalau dalam bahasa Indonesia gunakan akun yang lain oke disini karena belum ada kita tambahkan akun ke perangkat masukkan sandi layar kunci nah ini yang sangat penting dikaitkan atau kaitannya dengan akun belajar.id jadi untuk menggunakan akun belajar.id upayakan handphone kita itu menggunakan pengaman ya minimal sandi ketika layar kunci atau ketika layar terkunci untuk membukanya kita gunakan sandi minimal itu ya bisa gunakan sandi wajah atau juga juga bisa menggunakan fingerprint ya jadi berikan pengamanan di handphone kita ketika itu tidak diberikan pengamanan saya udah coba berkali-kali ini akun belajar.id itu tidak bisa masuk atau tidak bisa digunakan di handphone kita secara real-time oke kita masukkan dulu kita tunggu oke kita login dengan menggunakan akun belajar.id oke kemudian masukkan passwordnya klik setuju kita tunggu sampai proses selesai ini juga kita tunggu sampai muncul akun belajar.id kita di layar monitor kita oke dan pastikan bahwa jaringan internet kita bagus oke ini sudah muncul kita klik oke kita sudah tertaut kita coba log out atau keluar kita login kembali ya kita login kembali dengan menggunakan akun belajar.id oke kita pilih akun belajar.id oke kita sudah bisa menggunakan akun belajar.id menggunakan handphone cara menautkannya jadi untuk login ke SIM PKB kita bisa menggunakan akun belajar.id kita selamat mencoba terima kasih